Di atas sajadah yang panjang ini diselingi sekadar interpsi Terima kasih para pemirsa Balai Papan Televisi yang dirahmati Allah Masih setia bersama kami dalam acara sajadah satu jalan dalam ibadah Dan mari kita lanjutkan bahasan kita hari ini adalah derajat mutakin Sarat-sarat untuk mendapatkan derajat mutakin memang perlu pelatihan yang intens Termasuk belajar untuk meninfakkan dalam kondisi yang sempit maupun lapang Memaafkan sesama manusia juga menahan marah termasuk segera tinggalkan kemaksiatan Kira-kira ini skala prioritas mana Ustaz yang bisa dilakukan? Sebenarnya dari beberapa syarat mutakin yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran Sebenarnya itu semuanya skala prioritas Contohnya solat itu juga skala prioritas Menginfakkan, belajar menginfakkan harta kita di jalan Allah itu juga skala prioritas Artinya mana yang mampu kita lakukan pada saat ini Maka lakukanlah saat ini untuk mencapai derajat mutakin itu step Jadi tidak boleh ditunda-tunda? Tidak boleh ditunda-tunda Artinya ketika hari ini Contoh kita bisa membelanjakan harta kita di jalan Allah Dengan katakan dengan 2.500 Maka jangan ditunda-tunda Saya tunggu minggu depan biar kumpul jadi 50 ribu Jangan Termasuk saat itu juga belajar memaafkan orang? Iya saat itu juga harus memaafkan orang Tahan marah juga? Tahan marah saat itu juga artinya Pada saat yang bersamaan beberapa derajat mutakin itu bisa kita lakukan Bagaimana kita bisa membelanjakan harta di jalan Allah Sementara tadi ketika dikasih duit sama suami Mbak Manya, mah ini untuk belanja hari ini 100 ribu Sementara 100 ribu itu menurut ibu kurang banget begitu Nah saat itulah rasa amarah harus ditahan 100 ribu bagaimana menyisihkan 2,5% untuk dibelanjakan di jalan Allah Dan saat itu juga kita harus memaafkan suami kita Baik, sebagai statement terakhir Ustaz Mohon diberikan kesimpulan Ya baik, terima kasih Para pemirsa Balikpapan TV yang dirahmati oleh Allah SWT Mari kita perbaiki diri kita hari demi hari Bahkan jam demi jam, bahkan detik demi detik Karena yang membedakan kita dihadapan Allah SWT Bukan kekayaan kita Bukan pangkat, bukan jabatan, bukan keturunan Tapi kata Allah dalam Al-Quran Semulia-mulia kalian dihadapan Allah adalah orang yang kualitas ketakwaannya yang paling baik Oleh sebab itu, mari dari beberapa syarat untuk mencapai derajat mutakin yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah Ayat 34 dan surat Ali Imran 134 dan 135 tadi Mari kita lakukan, mana yang bisa kita lakukan Jangan sampai ditunda-tunda, no delay Jangan sampai ditunda-tunda, do the best, lakukan yang terbaik Up to the limit, terus-terus-terus membaik Sampai akhirnya kita betul-betul oleh Allah Dikatakan orang yang mutakin Terima kasih Terima kasih istat atas pencerahan hari ini Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat ilmunya Dan kita bisa melaksanakan, mengamalkan apa yang kita dapatkan hari ini Ibu-ibu, terima kasih atas hadirnya studio Dari Majlis Taklim Al-Hidayah RT70 Kelurahan Karangrajo Pimpinan Ibu Surati Atas hadirnya studio, kita berharap dan berdoa kepada Allah SWT Mudah-mudahan Allah memberikan kelapangan rezeki Kesehatan yang prima Dan kita diberikan kemudahan untuk beramal soleh Para pemirsa Balai Pawan Televisi yang dihormati Allah Demikian tema hari ini yang kita bahas Derajat mutakin, terlalu banyak syarat yang disampaikan Tetapi yang pasti Allah tidak akan memberikan beban yang berat Dan kita tidak mampu melaksanakan Allah akan senantiasa memberikan kemudahan Di dalam hal kita beramal soleh Mari kita laksanakan mulai hari ini Saya Sehful Bahri, beserta kru yang bertugas Mohon undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Di atas sajadah yang panjang ini Diselingi sekadar interpsi Mencari rezeki Mencari ilmu 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 Mencari ilmu